selamat menikmati Nah, apa sih ekosistem? Ekosistem itu adalah hubungan tindak balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya Dan mengapa perlu pembuatan media ekosistem? Karena untuk mengetahkan minat belajar siswa Serta siswa bisa mengamati dengan secara langsung adanya ekosistem Karena dengan siswa mengamati secara langsung Siswa bisa melihat apa-apa saja yang terjadi di dalam ekosistem Dan juga siswa tidak melihat dari buku-buku Nah, saksikan video kami Nah, disini kami akan menjual kuningan ekosistem yang dimana Ada tanah, kata, ada cacing, ada jangkrik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ekosistem adalah hubungan tindak balik antara makhluk hidup dengan hubungannya Nah, disini ada komponen ekosistem yang terdiri antara biotik dan abiotik Yang dimana komponen abiotik adalah komponen makhluk hidup Yang terdiri dari ada rumput, ada tanah, dan air Nah, komponen biotik adalah komponen makhluk hidup Yang terdiri dari katak, jangkrik, cacing, semut, dan ular Berdasarkan perannya terdiri dari empat Yang pertama yang ada Ada empat yaitu Produsen, konsumen, dekomponsor, dan desi di world Yang dimana produsen adalah organisme yang menghasilkan makanannya sendiri Dengan bantuan kehayaan matahari atau disebut dengan autotrop Dan konsumen adalah organisme yang bisa menghasilkan makanannya sendiri Atau disebut dengan heterotrop Dan pengurai atau dekomponsor adalah pengurayan yang bisa mahluk hidup yang selamati Sedangkan dekomponsor adalah organisme pengurai nisah organik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akan mengalami ekosistem yang ada di dalam akuari Ekosistem merupakan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan Komponen penyusun ekosistem ada dua, abiotik dan biotik Komponen abiotik adalah ekosistem yang sendiri atas makhluk tak hidup Seperti tanah Komponen biotik adalah ekosistem yang hidup seperti hewan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akan menganalisis sesuatu yang ada di dalam akuarium ini Ekosistem merupakan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan Komponen penyusun ekosistem ada dua, yaitu abiotik dan biotik Komponen abiotik adalah ekosistem yang terdiri atas makhluk tak hidup Seperti contoh tanah Kemudian daripada itu, komponen biotik adalah untuk makhluk hidup seperti hewan Contoh dari biotik adalah Sampai jumpa terkitar Sampai jumpa terkitar Terima kasih telah menonton